Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang Luna mulai mendapat bintang terang kembali Meskipun banyak bermunculan Para pendatang baru Orang sinetron, penyanyi, apa-apa Dia tidak tergeser Artinya dia tetap mempunyai korsi Di dunia empotemen Jadi jangan diragukan lagi Kalau Luna Maya Karena satu wanitanya cantik, ramah, baik Kalau dalam percintaan dulu Sempat kandas dengan si Ariel Itu bukan jodoh Jadi jodoh tetap rahasia Allah Dan kedekatannya sekarang dengan Maksim Ini sepertinya mereka meskipun beda usia Tetapi mereka berjodoh loh Karena kenapa? Biasanya ya kalau artis 6 bulan aja udah cow Goodbye Tetapi ini udah tahunan loh Karena kedua belah pihak keluarga sudah pada tahu Dan orang tua Maksim pun Sangat amat sayang kepada Luna Maya Bahkan kematian ibu si Maksim Itu di tangan Luna loh Wow Berarti sudah direstui ya Sampai seperti itu Dan Maksim pun Apa kandang Luna? Ini yang menyebabkan Lina awet Karena Luna itu gak bisa diperintah Atau didekte Kalau bisa dia mendekte Itu Luna loh Oke Nah yang kira-kira nih Kak Asmaranya dengan Maksim seperti apa sih Kedepannya kira-kira? Yang waktu pertama mereka berpacaran Lagi booming Yang bilang mukanya mirip Keindu-induan semua dua-duanya Dan dari matanya coba deh Sepertinya mereka berjodoh Dan ternyata memang sampai Sekian-sekian-sekian bulan yang kita lewati Mereka masih Udah Gampang tercerai berai Dan mereka makin melambung Nah kalau yang sendiri melihatnya si Luna ini Mungkin ada daya pikat tersendiri gak yang? Kira-kira ke Maksim ini hampir jatuh cinta Seperti itu yang? Mungkin Maksim baru Berondong anak muda ya Si Luna kan sudah pengalaman berpacara Jadi dengan Maksim ini termasuk awet Karena Maksim tahu bagaimana yang dimau oleh Luna Jadi dua karakter yang berbeda Disatukan tuh amat-sangat sulit Kalau tidak ada pengertian diantara salah satunya Tidak ada yang mengalah Tetapi ini oke Maksim is good Karena kenapa? Dia lebih muda tapi dia ngemong Dan si Luna sendiri Karena sudah patah hilang berganti Sudah pengalaman dalam bercinta Jadi dia tahu apa yang dimau oleh Maksim Jadi mereka awet sampai sekarang Kalau secara spiritual mungkin ada Sesuatu dibalik Luna Maya itu yang dengan apa gitu Diaya pikatnya mungkin yang ada gak? Kira-kira apa yang dilihat? Luna Maya tidak punya Artinya bahwa magic Atau bawa apa Tidak ya Dia polos tapi memang dia mempunyai kepandean Dia cantik Satu Itu modal utama Kedua Karakter dia Dia dengan siapapun tidak memilih Karena Maya Mulai di sekolah itu memang sudah bintang Dulu sekolahnya dia SMA itu Sempat di Swastiastu ya Kalau sekarang itu Santo Yosep di Bali ya Memang dia sudah bintang gitu loh Jadi kalau bintang itu Dia tetap bintang gak bisa redup Jadi Berapa kali dia digoncang Dengan Berita-berita yang miring Tetapi dia tetap berjalan loh Sampai sekarang masih eksis Itu sebetulnya luar biasa Lihat aja penyanyi-penyanyi masa dulu Langsung sirup Terus Teang Itu menurut Teang Aura apa Auranya Luna Maya sendiri Bagaimana itu kok bisa kadang-kadang Gampang mempesona terhadap seseorang Itu adakah aura yang Walaupun itu natural dari alami Auranya positif Auranya positif Contohnya apa Contohnya dia tidak punya dendam terhadap orang Tidak punya dengki Dia baik Dengan siapapun bergaul oke Yang pernah sekali show dengan dia Dan dia akrab banget gitu loh Memang sama-sama dari Bali Tapi akrab banget gitu loh Dan itu menunjukkan bahwa orang ini super Gampang bergaul Dengan siapapun oke gitu ya Gak sombong Jadi itu yang membuat Luna Dicintai oleh banyak netesen Dan aura dia gak ada aura Kemana pun dia susah Bt gimana Cenyum Matanya tuh Mata hoki Berbinar-binar Bersinar ya Itu mata hoki Kalau mata yang kayak mewek Gitu Itu gak hoki Ada penderitaan terus-menerus Ini bersinar matanya Kamu lihat deh Ya itu bersinar Dan ini mata Kalau kita dalam spiritual Itu mata hoki Berarti hubungan asmara Antara Maxim dengan ini Akan terjadi kejenjang pernikahan Bisa lanjut Bisa lanjut Mungkin mereka hanya sekarang ini Menunggu waktu ya Menunggu waktu Kalau Percintaan mereka ya Sampai hari ini Terus berjalan lancar Karena kedua belah pihak Semua keluarga Semua ini Sudah menyetujui Begitu Kira-kira Untuk tahun Bagusnya Kapan ya Untuk tinjang pernikahan Si Maxim dan Luna Maya ini ya Di tahun Ya 25 Atau 26 Udah oke Boleh Ya Karena Bagaimanapun Luna meskipun Punya bintang terang Tetapi Namanya manusia Perempuan Kan dikejar usia juga Ya Kecantikan juga Bisa redup Tetapi Apakah Mereka Tidak Pengen Mempunyai Baby Mempunyai Anak Mempunyai Ngomongan Gitu Jadi Si Luna sendiri Ini juga Memikirkan hal itu Dia punya Planning Tersendiri Mungkin 25 Oke lah Dia bisa jalan Memang Luna Lebih tua daripada Maxim Mungkin 9 tahunan ya Tetapi Mereka bisa selaras Bisa Apa Menyesuaikan Ya Luna Seperti Masih anak muda Dan Maxim Juga bisa Bisa ngomong Sebagaimana Seumur-umur Luna Jadi mereka sejalan Sifat materialistisnya Mesti kuat Tidak terhadap Seorang pria Yang disukain Kan wanita sekarang Jaman-jaman Pasti Tanpa materialistis Tidak akan jalan Itu bisa Menyebangin Tidak itu Bisa Buktinya mereka Sampai 2 tahun Kalau Maya itu Siapa sih Tidak mau Dengan Luna Maya Sosok Luna Maya Bodi oke Rupa oke Siapa yang Tidak mau Mungkin bos-bos besar Ngincer dia Tetapi dia Nggak gegabah Seperti itu Gitu loh ya Bukan kok yang Menyanjung Luna Atau gini Enggak Tetapi itu Karakter Daripada Luna Nah mungkin Kedepannya Kira-kira Seperti apa Yang Berlanjut 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 Karena Tua Daripada Orang tua Apalagi sampai Meninggal Di tangan Luna Itu kan Menakutkan Ya Merupakan Sabda Ya Jadi Petua Dari orang tua Yang sakit Terus Luna juga Simpatik Ada di samping Ibunya Ini yang menyebab Maksim Makin cinta Terhadap Luna Karena Dianggap Wah Luna ini Sesosok orang Yang perhatian Terhadap Keluarganya Gini-gini Jadi Inilah Luna Gitu loh Dia enggak Materi Aja yang Dia pikirkan Tapi Tentang Batin Dia Kenyamanan Kesan Kesan Kedepannya Buat Luna Maya Sendiri Ayah Bagaimana Buat Luna Maya Buat Luna Maya Terus Berkarir Apa yang Menjadi Cita-citamu Serasa Kamu sudah Tercapai Semuanya Cuma Jangan Terlalu lama Kamu pacaran Sayang Karena Takut Disamber Disamber Sama Kunang-kunang Jadi Ayo Selama Kamu Masih Terus Wujudkan Cita-citamu Untuk Bersanding Bersanding Dengan Maksim Jangan Dibiarkan Terlalu Lama Nanti Kamu Terlalu Lama Dengan Cita-cita Yang Sangat Aduhe Tiba-tiba Disambur Betapa Sakitnya Hatimu Jadi Luna Good luck Dan Kamu Terus Bekar Ok